Saya tahu apa yang teman-teman rasakan ketika menggunakan iPhone mau hapus kontak itu ribet banget ya. Jadi saya akan sharing cara hapus kontak di iPhone secara keseluruhan ataupun sekaligus dan cara hapus iPhone yang ribet itu ya. Nah kita langsung aja ke tutorialnya nih. Pertama-tama teman-teman subscribe dulu dan nyalain tombol loncengnya biar gak ketinggalan informasi menarik dari saya ya. Sebelumnya saya langsung jelasin dulu nih cara hapus kontak di iPhone buat teman-teman yang mungkin sekarang datanya itu sikit ya. Karena disini kita caranya langsung yang dari iPhone karena gratis ya. Dan cara yang kedua juga sama-sama gratis sih tapi saya tunjukin dulu nih buat teman-teman yang mau langsung hapus dari aplikasi bawaan iPhone kontak ini. Teman-teman langsung masuk ke profilnya ini. Nah ini ribet ya gak ada tombol hapus. Kemudian teman-teman langsung klik bagian edit. Nah di edit ini teman-teman langsung scroll ke bawah baru bisa yang namanya hapus kontak. Cara hapus kontak di iPhone yang ini itu ribet banget. Saya ada solusinya teman-teman itu pakai aplikasi kontak cleaner ya walaupun saya gak disponsori sama aplikasi ini ya gak apa-apa ya. Yang penting teman-teman semuanya pengguna iPhone bisa terbantu gitu kan. Dengan tombol like aja saya sudah senang kok. Langsung kita teman-teman download dulu ya aplikasi kontak cleanernya. Kalau sudah nanti langsung dibuka seperti ini. Nah disini ada pilihannya ya. Walaupun disini kita masih trial tapi gak apa ya. Karena mungkin kita hanya pakai beberapa kali aja. Seperti saya ini. Teman-teman langsung ke bagian al kontak. Nah disini kita bisa hapus kontak di iPhone secara keseluruhan nih. Teman-teman klik bagian yang di pojok atas nih ya di select. Nah ini teman-teman bisa langsung hapus kontaknya seperti ini misalkan ya. Nah ini dihapus. Nah. Nah setelah ditandain teman-teman klik bagian delete. Nah disini tentu aja cara hapus kontak di iPhone itu jadi gampang banget dan simpel banget. Langsung kita delete aja. Nah disini sudah berkurang ya jumlah kontaknya. Jika teman-teman punya banyak kontak jadi langsung aja pakai cara ini. Karena 3 hari itu masih gratis kok. Dan ini mudah banget ya daripada teman-teman pakai cara yang kedua ini yang ribet banget ini. Kalau satu-satu kayak gini gak tau kapan selesainya ya. Gak tau. Teman-teman coba komentar gimana pendapatnya tentang si iPhone yang bikin ribet ini ya di semua iOS nih. Jadi teman-teman buat yang gak mau ribet ya silahkan ikutin video ini. Jika terbantu di komentar, di like, dan di share ya biar teman-teman yang lain itu pada tau loh biar gak kesusahan. Nah segitu aja sih semoga membantu ya.